Beberapa hari kebelakang dalam chapter One Piece, disana ada sebuah ingatan sentimental dari putri Kaido, Yamato kepada Ace Orang yang selalu memiliki ikatan yang unik sampai dirinya tiada sekalipun Kisah Ace yang selalu berhubungan dengan seadik inilah yang bahkan sampai ke Wano Kuni Cerita semakin menarik lagi karena beberapa chapter belakang ini baru kita tahu ternyata Portgas adalah pengganti dari komandan kedua Whitebeard, Pozuki Oden Nah Marco adalah salah satu yang menjelaskannya dan mungkin keberadaannya di Wano karena Luffy adalah warisan terakhir dari sahabat satu kapalnya dahulu Ya, Portgas The Ace Oke, kita intro dulu Hai guys, welcome to DRTV channel Kali ini kita akan mengisahkan cerita tentang Portgas dimana dirinya membawa ikatan dari orang-orang penting ini sampai ke Wano Kuni Beberapa hari dari sekarang kisah One Piece akan semakin seru lagi Karena kemarin akhirnya sudah mencapai chapter seribu, wow Sudah berapa puluh tahun One Piece ini selalu berteger di posisi satu dan dua sebagai kumpulan chapter terlari sepanjang sejarah Yang menarik dari kehadiran chapter seribu ini tentunya Tentu nama yang tak asing lagi di kalangan nakama Dia adalah si bocah istimewa Portgas The Ace Siapa sangka orang satu itu ternyata sempat ke negeri Wano Hanya dengan para anggota kecilnya untuk menebas Kaido Ace memang sangat berani bak cerita Achilles Masalahnya keberaniannya terkadang membuat celaka bahkan untuk para teman setianya sendiri Kehadiran Ace ternyata juga disambut oleh seseorang yang sangat penting Dia adalah Putri Kaido sendiri bernama Yamato Meski awalnya sempat cek cok di pertemuan pertama namun setelah mereka bisa saling mengerti Ada sebuah perbincangan hangat di antara keduanya Dimana intinya Yamato ingin selalu mengikuti jalan Oden Ia ingin menjadi seorang bajak laut hebat Setelah membaca buku Kozuki Oden tersebut Pria yang besar di kapal Shirohige dan berpindah ke kapal Raja Bajak Laut Yamato Juga menunggu suatu saat nanti Bisa mengembalikan buku tersebut kepada pawaris asli Jikalau orang itu Mas Hiro Pria yang dimaksud tentunya Momonosuke Singkat cerita mendengar penjelasan Yamato yang sangat baik tentang Kozuki Oden Ace tertarik namun tidak tahu jika dirinya adalah pengganti dari pemimpin Wano ini Dalam kapal Shirohige Komandan tempur kedua telah lama kosong Dan tidak ada yang menempati karena posisi kuat Oden di masa lalu Namun untungnya Yamato tidak mengatakan jika Oden pindah kapal ke kapal Golder Roger Karena Ace pasti akan sangat marah Dan dia saat itu masih membenci pria bernama Roger tersebut sebagai ayahnya sendiri Namun setelah desas-desus rifle-nya memiliki putra dan menolak menjadi Shichi Bukai saat itu Maka akhirnya Shirohige menjadikannya putra dan menunjukannya Sebagai komandan kedua pengganti Oden Hmm jikalau Yamato tahu jika dalam kapal Shirohige ini Ace adalah pengganti Oden pasti dia pun akan sangat terkejut Dalam buku Oden ini Yamato mengatakan jika 20 tahun ke depan bahwa akan ada para bajak laut di generasi baru Yang sangat kuat yang akan memimpin era baru Mereka adalah orang-orang yang mampu mengalahkan Kaido Dan awalnya Yamato berpikir Ace adalah salah satunya Namun setelah peristiwa pertemuannya dengan Ace Katu Vivre Card Ace sudah hangus terbakar Dan ia mendapati Kabar jika Ace telah gugur dalam perang besar Marineford Tapi Yamato mendapati garis besarnya Jika sebenarnya ikatan dari Ace juga lah yang membawanya mengingat momen itu Karena faktanya Yamato akhirnya sadar bahwa Ace sendiri adalah putra dari Gold the Roger Dan sang adik sedang membuat namanya menjadi Raja Bajaklau Begitulah kira-kira ramalan tentang buku Oden soal masa depan Itulah kenapa dari ikatan podcast di Ace tersebut Jika sesuatu terjadi kepada Lutfi Maka akan ada orang-orang penting dalam circle Ace yang akan langsung menyusul ke Wano Menyelamatkan dan membantu warisan terakhir dari Ace tersebut Sabo mungkin adalah orang yang akan bertindak seperti Ace Karena dirinya sendiri juga kakak dari Lutfi Tapi sampai sekarang si Tobi besar tersebut belum ada tanda-tanda ke Wano Karena dirinya juga masih ada urusan ke Marioa Orang kedua tentunya adalah Marco Si komandan tempur pertama dari Bajaklau Shirohige adalah orang yang paling tepat membantu Lutfi Orang ini sudah lama sekali bertahunung serius sejak runtutan tragedi Perang Besar Marineford Marco yang awalnya belum bisa ke Wano dalam beberapa chapter kebelakang Ia sudah muncul mengagetkan Perospero, Big Mom dan juga Bajaklau lain Para Bajaklau bertanya-tanya Ada urusan apa orang sekuat Marco bisa sampai ke Wano kuni dengan sendirinya Ya semua ini karena Marco sadar jika Lutfi adalah warisan Ace Dan dalam kapal Shirohige semuanya dianggap sebagai keluarga Itulah kenapa alasan Ia harus membantu Lutfi kembali Kemunculan Marco tentu membawa angin segar bagi pihak oposisi Awalnya ia sendiri tidak tahu apa peran yang bisa ia lakukan dalam Wano tersebut Namun akhirnya orang ini bertemu dengan Zoro Dan tentunya ia sudah memikirkan ia akan membawa Zoro langsung ke medan tempur utama bersama Lutfi Namun tiba-tiba sosok dua general Kaido secara langsung menghadangnya Mereka semua terkejut jika Marco adalah orang yang akan dihadapi sambil membawa Zoro Pertemuan terjadi antara King dan Queen melawan Marco Nah yang menarik dua general Kaido ini ternyata bukanlah tandingan dari Marco Bahkan mereka mengatakan seperti ini Sialan kekuatan macam apa ini? Apa dia itu kebal atau bagaimana? Yah King dan Queen dicekik lehernya dengan api biru Tentu Marco ini bisa dikatakan kebal tubuhnya Karena dia adalah sang burung Phoenix Marco adalah pengguna mythical Zohan yang sangat powerful Yang kita tidak nyangka bisa-bisanya general Kaido dihadapi dengan mudah Sampai akhirnya Marco menurunkan Zoro melalui terowongan Ya nanti akan langsung bertemu dengan Lutfi Jadi bagi orang-orang yang mengatakan Marco adalah general paling lemah dari para Yonko Mesti dibikir ulang lagi tuh Akan kita nantikan aksi selanjutnya dari si Marco the Phoenix Monkey the Luffy memang memiliki keistimewaan Dimana ia bisa membuat orang-orang berada di sekitarnya Dan memiliki mimpi besar dalam menjadi Raja Bajaklau Sama halnya dengan chapter seribu kemarin Dimana di endingnya diperlihatkan kembalinya para sebagai supernova setelah timescape Mereka adalah Keith, Killer, Luffy Zoro dan tentunya Trafalgar The Waterloo Orang-orang ini memiliki ambisi dan tujuan sama saat ini Untuk menumbangkan dua Yonko sekaligus Pertama adalah Kaido Yang menarik mungkin inilah para Bajaklaut generasi baru Yang akan lebih kuat dan dikisahkan dari buku biografinya Kozuki Oden Tentang masa depan Bajaklaut Para supernova ini sampai sekarang telah memiliki bounty yang besar-besar Dan Luffy berada di peringkat teratas Pertempuran tak terelakkan lagi setelah Bake Sencho Luffy mendaratkan pukulan Gear Third Gomu Gomu no Red Rock Ke wajah Kaido hingga ia tersungkur ke bawah Momen ini bahkan membuat Big mau marah Apa-apaan yang sedang dilakukan oleh Kaido Inilah kejadian yang membawa menariknya kisah One Piece ke depannya Karena pertempuran ini sudah dimulai Luffy yang bertindak sebagai pembuka serangan Kemungkinan akan dibantu oleh para supernova lainnya Salah satunya adalah Low Lalu sekarang bagaimana cerita akhir tentang buku yang dipegang Yamato tersebut Nah setelah ia mengambil Momonosuke dan menjelaskan jika dirinya bukanlah orang jahat Meskipun ia adalah keturunan Kaido Tapi jalan ninja Yamato adalah Kozuki Oden Ya menjadi Bajaklaut Buku tersebut akhirnya diberikan Yamato kepada pemilik resminya Momonosuke Sebagai salah satu tinggalan dari ayahnya Bahkan Yamato juga menduga Momonosuke pasti lahir di kapal Shirohige dan ia bisa di kapal Gold Roger Tapi karena sebuah kemampuan rahasia dari Kozuki Tolki Sesuatu telah terjadi dan mempengaruhi waktu Momonosuke masih seperti bocah kecil lagi berbeda dengan adiknya Kozuki Hiyori Ikatan dari podcast di Ace telah membawa sampai ke momen-momen saat ini Dan nasib Wano sekarang berada di tangan para bajak laut Mudah, generasi baru Hmm, something good Oke, jadi itulah tadi pembahasan mengenai cerita tentang Yamato Soal buku warisan dari Kozuki Oden sampai hal-hal yang terjadi di chapter seribu kemarin Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya memberikan sedikit informasi dan inspirasi setiap pembahasan animinya Terima kasih telah menonton konten DRTV And we'll be come back Terima kasih telah menonton!